Komisi Kepolisian Nasional Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan tidak ada unsur politis dalam mutasi di tubuh Polri. Perpindahan Komjen Budi Waseso kepada narkotika nasional dinilai sudah sesuai dengan karakternya. Apa unsur politisnya? Tidak ada. Profesionalisme yang baik. Apakah narkotika buas dianggap tidak baik? Tidak ada. Kejahatan narkoba lebih banyak untuk ditangkap. Jadi kan bagus, lebih keras. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar bertukar posisi dengan kabar reskrim Komjen Budi Waseso. Pelantikan Budi Waseso dan Anang Iskandar untuk cabatan barunya akan dilaksanakan pada Senin ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET Kembali di Indonesia Morning Show dan seperti tadi janji Adrian dan juga Marisa di studio bahwa hari ini saya tidak berada di studio tetapi saya berada di bar reskrim Polri untuk langsung berbicara dengan Pak Budi Waseso yang hari ini akan melakukan sertijat karena akan menjabat sebagai kepala BNN. Bagaimana Bapak kabarnya pagi ini? Baik, baik. Baik. Gimana persiapannya Pak hari ini? Ya, saya sudah persiapan untuk menerima jabatan atau menyerahkan jabatan sebagai kabar reskrim. Tentunya besok atau lusa saya menerima jabatan sebagai kabar BNN gitu. Kepala BNN gitu Pak. Dan meninggalkan jabatan ini kepada Pak Anang Iskandar. Pak Anang Iskandar. Bagaimana rasanya Bapak untuk meninggalkan? Apakah sudah percaya kepada Pak Anang Iskandar atau bagaimana? Oh ya, saya kira saya sangat yakin Pak Anang Iskandar akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di bar reskrim ini. PR-PR Bapak? Ya, karena beliau saya yakin dan beliau adalah orang yang mampu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan Bapak, kalau misalnya kita melihat media gitu, nama Bapak ada di sejumlah headline media-media besar. Karena ada yang menganggap bahwa pencopotan atau penugasan Bapak sebagai kepala BNN ini ada kontroversi begitu di belakangnya. Anggapan Bapak mengenai hal ini? Itu kan penilaian masyarakat ya. Sebenarnya kalau saya boleh menilai dan yang saya rasakan, ini bukan pencopotan ya. Apa itu Pak? Karena kan ini hanya alih tugas saja ya. Dan kalau dilihatnya kan saya juga, echelonnya juga lebih tinggi gitu ya. Nah, berarti kan ini suatu pemberian jabatan yang dinilai lebih baik gitu. Tantangan baru buat Bapak? Ya, pastilah. Ya, ini suatu tantangan baru karena saya sekarang terfokus pada penanganan masalah narkoba. Sebelum ini Bapak sempat bilang kalau pengalih tugasan Bapak gitu, pastinya akan berlangsung tidak cepat. Tapi nyatanya cukup cepat begitu Pak. Karena kita hanya menunggu sekitar dari desas-desus sampai dengan kemudian dirotasi sebagai kepala BNN itu ya, sekitar 2-3 hari. Satu minggu lah gitu. Tapi di balik ini, statement Bapak saat itu, apakah memang karena Bapak melihat ada banyak backing-an saat itu atau bagaimana Pak? Enggak lah, saya tidak akan melihat dari itu ya. Kan kembali saya sampaikan bahwa saya ini prajurit bayangkara ya. Artinya saya siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Jadi saya tidak pernah berhitung waktu ya. Adalah kapan saja, di mana saja, dengan jabatan apapun, pasti saya terima. Harus siap begitu ya Pak? Iya, memang itu kontraknya sebagai prajurit bayangkara. Oke, dan meninggalkan baris krim ini, meskipun hanya 8 bulan ya Pak? Iya, kurang lebih 8 bulan. 8 bulan menjabat sebagai kepala baris krim, kemudian banyak gebrakan-gebrakan yang Bapak lakukan saat ini. Apa sih menurut Bapak yang menjadi PR besar yang Bapak tinggalkan kepada Pak Anang nantinya? Saya kira banyak ya, karena tugas-tugas kita dalam mengawal program pemerintah Nawa Cita itu kan salah satunya pemberantasan terhadap kejahatan korupsi ya. Dan ini sebenarnya saya sangat berharap bahwa penanganan ini sinergi dengan penegak-penegak hukum lainnya. Nah, jadi baik KPK, Polri, dan Kejaksaan harusnya bekerja sama, bersama-sama dalam penegakan masalah tindak pidana korupsi. Kalau ini bersinirgi, saya kira korupsi segera selesai pemberantasannya. Pemberantasannya benar-benar sampai pada akarnya. Iya, saya pasti. Dan saya jamin sudah selesai. Iya, pastinya. Kita juga pasti mendukung Bapak gitu. Dan selama ini kan kiprah Bapak gitu sebagai Kepala Baris Krim ini banyak menuai, banyak loyalitas gitu. Dari baik dari memang kita mendengar suara dari parlemen ataupun mungkin publik di luar sana gitu. Bahkan ada yang mau membuat, bahkan DPR berencana gitu untuk membuat buas gate gitu. Untuk melihat apakah ada sesuatu di balik rotasi Bapak sebagai Kepala BNN. Menurut ini, menurut Bapak, tanggapan Bapak atas mau dibuatnya buas gate ini bagaimana Pak? Ya, saya kira kan itu pandangan-pandangan masyarakat yang bebas ya menilai saya. Seperti contoh halnya pada saat saya pertama kali menjabat ke Baris Krim pun kan, pro dan kontra ya, bahkan sering saya dinilai negatif. Ya, tapi kan saya juga tidak perlu menjawab masalah itu. Tapi saya jawab dengan pekerjaan. Nah sekarang masyarakat yang menilai seluruhnya, itu saya serahkan kepada penilaian masyarakat. Penilaian masyarakat, tentunya masyarakat kami juga sebagai media gitu menunggu banyak penyelesaian dari kasus yang memang Bapak tangani. Ada beberapa kasus yang disini yang menjadi catatan, diantaranya kasus dari Panova Baswedan, kasusnya BW, dan juga kasus beberapa aktivis seperti Pak Deni Indrayana. Nah ini belum ada penyelesaian disini. Bagaimana menurut Bapak? Penyelesaian kasus ini kan semua penyelidikan itu melalui proses ya, tidak serta-merta bisa langsung jadi ya. Melalui pemeriksaan, penyelidikan itu juga ada prosedurnya, prosesnya. Semua sebenarnya, semua yang saya kerjakan itu prosesnya berjalan ya. Bahkan Pak BW sudah P21, bahkan tinggal tahap 2 kita penyerahkan. Pak AS yang di Makassar juga sudah P21, tinggal tahap 2 ya. Demikian juga novel dengan Pak Deni Indrayana. Insya Allah sebenarnya sudah mendekati selesai untuk P21-nya ya. Juga kasus-kasus yang lain ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa apa yang saya pekerjakan itu tidak pernah selesai, itu ya tidak. Tidak benar. Ya kan bisa dicek ya, nanti diikuti saja. Karena semua itu melalui proses, seperti katanya KY, yang saya tangani juga itu hanya belum selesai. Bagaimana dengan kasus yang menyita perhatian publik begitu mengenai kasus pembelian kondesat dari SKK Migas, PT Transpacific Petrochemical. Ini menjadi kasus besar karena nama Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala disebut di situ. Dan kemudian kasus ini belum ada penyelesaian. Kedepannya bagaimana Pak? Ya kasus-kasus yang saya tangani tentu yang belum selesai akan diteruskan oleh penjabat yang baru. Dan itu pasti akan saya sampaikan ya secara keseluruhan. Karena prosesnya juga sudah berjalan ya. Bagaimana dengan anggapan bahwa penugasan Bapak sebagai Kepala BNN ini di latar belakangi suatu kepentingan? Menurut Bapak? Saya tidak melihat situ ya. Dan saya kira tidak. Saya sebagai aparat pendekat hukum dan prajurit BNKR itu selalu melihat tugas tetap tugas ya. Di mana saja. Jadi tidak usah tugas itu dinilai karena seolah-olah adalah latar belakang yang tidak. Dan saya pasti dinilai dalam tugas itu oleh pimpinan saya. Termasuk masyarakat ya. Tidak ada hubungannya juga dengan kasus yang Bapak tangani mengenai Pelindo Bapak? Tidak lah. Ya mungkin secara kebetulan saja saya sedang menangani kasus itu. Terus dikonotasikan oleh masyarakat dinilai bahwa ada hubungannya. Menurut Bapak tidak. Tapi kalau kasus Pelindo ini ada yang bilang kemarin ada karut-marut begitu di bares krim. Apakah sudah ada, sudah ditingkatkan menjadi penyidikan atau belum? Sudah. Sudah? Dengan kita melakukan upaya pengledahan itu adalah salah satu bahwa kita mencari alat bukti dokumen. Berarti sudah meningkat dalam penyidikan. Karena kita mengajukan izin ke pengadilan juga kan harus sudah meningkat kepada proses penyidikan. Berarti sudah ada satu tersangka yang kemarin sudah dilanjutkan. Sudah, sudah semua. Dan kita berangkat dari bukti-bukti yang sangat cukup. Bukan hanya sekedar cukup, tapi sangat cukup. Dan kemarin banyak yang pengamat politik yang mengatakan bahwa ada gaya dari Pak Budiwaseso yang ini belum menjadi penyidikan. Kemudian penggeledahan ternyata menjadi sesuatu yang besar karena banyak media di sana. Menurut Bapak gaya ini akan dipertahankan nanti di BNN atau bagaimana? Ya, kalau saya kan harus kita bekerja harus maksimal ya. Dan bertanggung jawab atas tugas itu gitu ya. Jadi ya memang saya modelnya begini ya. Pembawaannya saja ya. Makanya kan kadang-kadang orang melihat saya dengan namanya buas yang disingkat oleh teman-teman batawan ini. Dikonotasikan seperti seikur binatang buas. Tapi setuju kan Bapak dengan diberikan julukan buas ini Pak, apakah sudah menerima gitu? Ya, nggak apa-apa. Kalau saya kan nggak ada masalah ya. Karena teman-teman juga itu dari wartawan nyampaikan nama saya buas itu memang singkatan dari Budiwaseso ya. Ya, nggak ada masalah. Tapi sebagian orang yang tidak suka nama saya kan soal saya menilai bahwa ini sosok binatang buas. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan hak sekali lagi. Berarti bergigi kan Pak? Ya, kita ambil positif saja ya untuk berpikir itu. Berarti dengan pengalihan Bapak nih, pengali tugasan Bapak, tadi ada yang menolak begitu. Tapi ada juga pasti yang senang di luar sana. Kalau tanggapan Bapak mengenai yang mungkin bersorak hore saat ini itu bagaimana? Nggak apa-apa ya. Karena pro dan kontra selalu ada. Tapi semua akan saya jawab dengan pekerjaan. Biarlah masyarakat yang menilai semua pekerjaan saya ini yang merasakan masyarakat. Yang merasakan langsung masyarakat. Ya, jadi silakan masyarakat yang menilai gitu kan. Ini kan rasa tanggung jawab saya sebagai aparat yang harus melaksana tugas itu. Karena saya sudah digaji oleh negara itu. Pak, bicara lagi Pak mengenai kepentingan begitu. Sebelum ini Bapak sempat ada isu. Memang ketika Bapak menjabat banyak sekali isu yang keluar gitu. Apalagi tentang kelemahan terhadap KPK gitu. Dan juga ada kepentingan di belakang situ. Tanggapan Bapak? Tidaklah, saya kan bekerja normatif saja ya. Sesuai dengan aturan undang-undang. Tanpa ada kepentingan apapun. Kepentingan apakah bisa mempengaruhi kebijakan? Apakah ada pertimbangan mengenai situasi politik yang bisa terjadi? Bahkan Bapak dikatakan kemarin membuat kegaduhan perekonomian Indonesia begitu. Ya, tanggapan itu boleh-boleh saja ya. Tapi kan harus diuji. Kegaduhan saya itu apa? Dan yang mengganggu perekonomian itu kira-kira apa? Yang menyebabkan terhambatnya perekonomian. Karena tindakan saya itu apa? Harus dijelaskan. Jadi kan apa iya saya justru membantu perekonomian yang lancar. Seperti Dwelling Time yang saya laksanakan bersama-sama dengan Polda Metro. Dan sekarang Pelin 22 itu kan dalam rangka upaya justru memperlancar perekonomian. Khususnya bongkar membuat barang di pelabuhan. Karena itu kan berdampak kepada perekonomian. Tapi kalau ada yang bilang ini malah membuat situasi apa ya? Banyak penanam modal yang akhirnya takut gitu untuk investor-investor ini untuk bergerak karena apa yang Bapak lakukan terhadap Pelindo 2. Menurut Bapak bagaimana? Saya kira tidak ya justru mereka harusnya merasa nyaman ya karena tidak akan ada penimpangan di situ. Dalam penanaman modal justru dikawal oleh kita. Jadi modal itu akan bermanfaat untuk kepentingan-kepentingan perekonomian. Baik, berarti selama ini Bapak masih tetap bersikeras bahwa ini adalah untuk mendukung perekonomian Indonesia ya Pak? Oh ya pastilah, pasti. Oke, berarti ke depannya ini kiprah Bapak gitu yang dianggap bergigi ini akan dilanjutkan di BNN. PR besar di BNN ini nanti seperti apa Pak? Ya, tentunya saya belum ada di BNN ya. Tapi yang pertama saya pasti akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan di BNN yang dilakukan oleh pejabat yang lama ya Pak Anang Iskandar itu. Dan saya juga akan selalu berkoordinasi dengan pejabat yang lama ya. Karena ini kan hal yang menguntungkan bagi saya. Kenapa? PR-PR saya juga akan diselesaikan oleh Pak Anang. PR-PR Anang juga akan saya selesaikan. Dan kita akan selalu berkoordinasi. Koordinasi di sana gitu untuk memberantas nih ya Pak? Iya, iya. Tapi kalau kita misalnya bicara mengenai Pak Anang gitu. Pak Anang kemarin sempat melontarkan sesuatu yang menarik gitu. Dia mengatakan kalau pemakai narkotika ingin dipenjarakan oleh Pak Budiwaseso. Dia mengatakan bahwa Pak Budiwaseso tidak mengerti undang-undang. Nah tanggapan bahwa mengenai hal ini? Bapak-bapak. Itu kan biasa ya penabat itu. Artinya kan pemahaman saya, pemahaman saya itu begini ya. Presiden sudah menyenangkan bahwa negara dalam kondisi darurat narkoba. Artinya negara dalam kondisi bahaya. Kalau kita bicara negara, berarti seluruhnya harus berbuat. Apalagi di BNN. Iya kan? Nah ini kita harus bersidari dan bersama-sama untuk kita menanggulangi dan menangani masalah bahaya narkoba itu. Artinya kalau boleh saya cerita pemikiran saya, pendapat saya berarti negara ini sudah harus berperang terhadap narkoba. Berperang? Iya. Kalau berperang itu berarti istilah perang itu harus kita bahas. Habis lawan-lawan hati mafia-mafia itu. Mafia-mafia ini. Berarti harus watch out gitu ya Pak, karena Budi Waseso sudah akan masuk jadi kepala BNN. Berarti artinya gigi di BNN akan lebih tajam lagi? Saya kira bukan tajam karena pejabat yang lama juga sudah melakukan hal yang sangat luar biasa saya kira ya. Baik. Pak Anang sudah berbuat luar biasa dan saya tinggal melanjutkan saja sebenarnya. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya akan siapkan, apa, mempersilahkan untuk bersiap-siap untuk menikmati setiap jam pada pukul 7.30 ya Bapak. Ya, terima kasih. Nanti saya juga akan menunggu kira-kira nanti gebrakan dari Pak Budi Waseso sebagai kepala BNN ini seperti apa? Apakah masih secanggih ketika berada di bareh skrim polri gitu Bapak? Tentunya masyarakat akan menagih bagaimana memberantas narkoba ini. Karena memang seperti yang kita tahu Indonesia lagi darurat narkoba begitu. Dan perang terhadap narkoba ini menjadi perang nasional dan kita harus memang memberantas narkoba sampai kepada akar-akar ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kita. Dan selanjutnya kita masih akan melihat informasi-informasi menarik lainnya di Indonesia Morning Show. Jangan kemana-mana.